Kabupaten Merangin saat ini tengah dilanda musim kemarau dan jarang turun hujan. Kemudian cuaca pada siang hari cukup terik, hal ini ternyata membuat kebakaran hutan dan lahan meningkat signifikan. Dan DIM 0420 Sarko mengatakan dalam kurul waktu 10 hari terakhir, tim Satgas menemukan 12 titik api Karhutla. Beruntung tim Satgas Karhutla bekerja maksimal sehingga kebakaran yang ada dapat diatasi. Berdasarkan data dari tim Satgas Karhutla Kabupaten Merangin, sepanjang tahun 2021 ini tercatat sudah 36 titik api terpantau di Kabupaten Merangin dengan jumlah lahan terbakar mencapai 16,5 hektare. Saat ini ada dua kecamatan yang cukup rawan, yakni kecamatan Nalotantan dan kecamatan Lembah Masurai. Bahkan dua kecamatan ini menjadi perhatian khusus tim Satgas Karhutla. Peningkatannya cukup signifikan, dalam 10 hari terakhirnya saja kita ada penambahan kurang lebih ada 12 titik api. Khususnya di kecamatan Lembah Masurai, kecamatan Nalo, ini karena merupakan lahan perkebunan masyarakat. Jika kita mempingkan, dua kecamatan ini sangat penting terjadinya kebakaran.